Halo pemirsa, program New Screen kembali menemani Anda, menyampaikan berbagai informasi ekonomi dan bisnis dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini, agar kita terbebas dari COVID-19. Bersama saya, Kezia 7, inilah New Screen selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, situasi global diperkirakan tetap sulit hingga akhir 2022, bahkan diperkirakan berlanjut hingga tahun depan. Indonesia mewanti-wanti situasi global saat ini sulit dan resiko resesi semakin meningkat. Forum KTT G20 di Bali mendatang dapat berperan lebih besar untuk menangani dampak risiko gelak global dan ancaman resesi ekonomi dunia karena negara G20 merepresentasikan 85 persen perekonomian dunia. Apalagi situasi ekonomi global yang cukup kompleks saat ini tidak hanya menyangkut faktor ekonomi, tetapi juga geopolitik yang mengharuskan kerjasama antar negara di dunia semakin kuat. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20 yang keempat di Washington DC, Amerika Serikat. Terlebih lagi, situasi global diperkirakan tetap sulit hingga akhir tahun ini. Bahkan diperkirakan berlanjut hingga tahun depan. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan tindakan kolektif dari negara-negara G20. Indonesia pun mau wanti-wanti situasi global saat ini sulit dan risiko resesi semakin meningkat. Terima kasih. 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 Terima kasih.